Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Tira Menteri dari Mastah Di video kali ini saya akan membandingkan Antara tensi mata digital Family dalam tipe AF701M Dan family dengan tipe BF701 Dengan tensi mata digital Nah untuk yang pertama Kita lihat dari segi bersamanya Terlebih dahulu yaitu Dari segi fungsinya Untuk fungsinya ketika Tensi mata digital ini memiliki fungsi yang Sama yaitu secara otomatis Membantu penggunanya dalam Mengukur tekanan dan mereka Dan tentunya memberikan kemudahan Serta kenyamanan dan Yang terakhir yaitu akurasi dalam Pemakaiannya kemudian selanjutnya Karena ini sangat simpel dan Otomatis serta mudah digunakan Oleh karena itu ketika tensi mata Ini sangat cocok sekali ketika digunakan Di rumah sakit kemudian Di puskesmas di apotek atau Digunakan secara pribadi di rumah Oleh penggunanya Kemudian yaitu juga kita lihat dari Perbedaannya Nah kemudian selanjutnya Mari kita lihat dari segi Perbedaannya Untuk yang pertama dari tampilannya Nah untuk tampilannya seperti ini Ini untuk tipe Yang AF701F Kemudian ini untuk yang Tipe BL701 Dan ini untuk tensi mata digital yang Mikrolef Dari segi bentuknya seperti ini atau Tampilannya Nah kemudian untuk ketiga tensi mata digital ini Sama-sama dilengkapi dengan memori Jadi menggunakan penggunanya untuk menyimpan data ketika Telah digunakan Nah perbedaannya Nah perbedaannya untuk yang tensi mata digital family dengan tipe AF701F dan tipe BL701 Kedua tensi mata digital family ini memiliki dua user Jadi ini untuk penggunanya itu bisa dibedakan menjadi dua pengguna Pengguna satu dan juga pengguna dua Dan untuk satu usernya atau satu penggunaannya itu Kapasitas memorinya 60 kali pemakaian Jadi kita bisa mengalihkannya Untuk satu user 60 kali pemakaian Jadi 60 dikali dua Totalnya setiap tensimeter adalah bisa Menyimpan pemakaian hingga 120 kali Ini untuk yang family DR atau untuk yang tensi mata digital family Sedangkan untuk yang tensi mata micro live ini Hanya dimiliki atau dilengkapi dengan 30 data memori Jadi hanya bisa menyimpan 30 kali pemakaian saja Perbedaannya seperti itu Untuk kedua tensi mata family ini memiliki dua user masing-masing 60 Sedangkan yang ini hanya satu user dengan kapasitas 30 saja Nah kemudian yang kedua Untuk yang tensi mata digital family ini Kedua-duanya itu dilengkapi dengan wadah Yang ini dilengkapi dengan box seperti ini Supaya lebih aman lagi Sedangkan untuk yang satunya Yang ini dilengkapi dengan tas yang seperti ini Untuk yang tipe micro live tidak dilengkapi dengan tas Selanjutnya cara pemakaiannya Nah untuk yang tipe family DR dengan tipe AF701F ini Dengan tipe micro live itu cara penggunaannya sama Jadi menggunakan mindset Nah kita lihat perbedaan mindsetnya seperti ini Ini untuk yang tipe AF701F Seperti ini bentuk mindsetnya Sedangkan ini untuk yang tipe micro live Untuk lebar dan juga panjangnya itu sama Sedikit berbeda di bentuknya saja Nah kemudian perbedaan selanjutnya Untuk yang mindset milik micro live ini Jika kita lihat sedikit banyak sedikit lebih halus Jika dibandingkan dengan mindset milik family Kita bisa lihat lebih halus Cara penggunaannya sama Sama-sama menggunakan mindset Sedangkan untuk yang tipe BF701F ini Sama menggunakan mindset Namun cara penggunaannya bukan digunakan di lengan Namun kita gunakan di pergelangan tangan Perbedaannya seperti itu Kemudian perbedaan selanjutnya lagi Untuk yang tipe digital family Kedua-duanya ini bisa diatur tanggal Beserta dengan waktu penggunaannya Jadi memudahkan kita untuk mengingat penggunaannya Kemudian juga memori yang telah dilengkapi disini Bisa menghitung rata-rata pemakaiannya Rata-rata pemakaiannya itu Tiga kali pemakaian Kemudian dihitung rata-ratanya Untuk yang tipe Untuk yang tensimeter digital family Bisa menghitung rata-rata Dan juga bisa diatur Tanggal beserta waktu pemakaiannya Nah selanjutnya untuk baterainya Kita bisa lihat disini Menggunakan 4 baterai Sedangkan untuk yang tipe BF701 ini hanya menggunakan 2 baterai Disini menggunakan 2 baterai Untuk yang microlab ini sama Menggunakan 4 baterai Untuk yang tensimeter digital Microlab dan family DR AF701F ini bisa menggunakan adapter Atau alternatif lain selain menggunakan Batu baterai Tetapi pengguna jika ingin menggunakan adapter Pengguna harus membeli secara terpisah adapternya Sedangkan yang ini hanya bisa menggunakan baterai saja Tidak bisa menggunakan adapter Seperti itu perbedaannya Kemudian selanjutnya kita lihat Perbedaan dari fiturnya Nah untuk yang pertama Tensimeter digital family Kedua-duanya ini Bisa mendeteksi apakah Tekanan darah penggunanya itu Sudah termasuk Gejala hipertensi atau tidak Jadi alatnya ini bisa mendeteksi Kedua-duanya Alat ini yang ini Sedangkan untuk tensimeter digital Microlab Belum memiliki fitur yang seperti itu Nah namun pengguna tidak usah khawatir Karena ketiga tensimeter digital ini Memiliki fitur yang sama Yaitu sama-sama bisa mendeteksi Apakah Detak jantung dari penggunanya itu Beraturan atau tidak Kemudian selanjutnya Dilengkapi dengan indikator Apakah baterainya itu Masih atau tidak Seperti ini gambarnya Nah jadi seperti itu Perbedaan dan persamaannya Kemudian untuk teman-teman yang penasaran Mengenai deskripsi Berserta dengan Harga produk Secara lebih rinci lagi Teman-teman bisa langsung Mengecek di link yang sudah Disediakan di deskripsi Nah jadi dipikirkan video-video dari Kami Masa Mengenai tensimeter digital Apabila teman-teman menyukai video dari Kami Masa Jangan lupa like video Kami Masa Dan juga subscribe Kami Masa Dan apabila teman-teman ingin melakukan Pembesaran produk Bisa klik link di Di kolom deskripsi Dan jangan lupa Menggunakan lonceng di bawah Supaya teman-teman tidak tertinggal Video terbaru dari kita Sekian video dari kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya